Oke, jadi ini soalnya itu, jika akar-akar persamaan kodrat X kodrat plus AX plus B sama dengan 0, ada 3 kali lipat akar-akar persamaan kodrat X kodrat plus CX plus A dengan A, B, C, bukan 0, maka nilai A plus B per C adalah, nah, jadi gini nih soalnya itu, mintanya, jadi kita bikin misalnya persamaan kodrat pertama itu akar-akarnya X1, oke, gue tulisinya nih, PK1 itu sama dengan akar-akarnya itu X1 dengan X2, nah, dimana mereka itu adalah 3 kali lipat persamaan ini, yang kedua itu gue bikin PK2 sama dengan X3 sama X4, dan disini kita gak tau, soalnya gak tau kalau 3 kali lipat berarti akar persamaan kodrat pertamanya itu, itu adalah 3 kali X1 sama 3 kali X4, setuju kan, soalnya mereka 3 kali akar-akar ini, nah, terus yang ditanya itu adalah nilai A plus B plus C dari sini, terus kita mulai aja sifat-sifat dari X kodrat plus AX plus B, pertama itu kan kalau kedua akarnya itu dikali, itu bakal dapet C per A, dimana C-nya itu B dan A-nya itu 1 disini, karena ini kan basically AX kodrat plus BX plus C kan, berarti itu sama dengan B, nah ini kita kali 9 jadi X kali 3 X kodrat plus B, dan kita bakal dapet, oh oke, ini kita simpen dulu sampai sini, terus kita liat tangan disini, ini udah lumayan useful kok, 9 X3 kali X4 sama dengan B, nah terus kita liat tangan ini, kalau kita tambah kedua persamaan kodratnya, kita bakal dapet min B per A, dimana itu bakal dapet min A per 1 kan, berarti kalau kita bakal dapet 3 X, ini kursusannya ke catch kan, I think it's catch, terus 3 X3 plus 3 X4 sama dengan min A, yang lainnya itu min B per A, terus ini 3 kali ini, X kali 3 plus X4 sama dengan minus C, karena X3 plus X4 itu dari sini nih, ini kalau ditambahin X3 plus X4, itu sama dengan C per A kan, dimana C per A itu adalah A plus 1, itu jumlahnya A, dan disini kan, eh setelah dulu deh, kok disini min C, oh sorry sorry, X1 plus akar, kalau di jumlah itu min B per A, sorry sorry gue udah tua, min B per A, berarti kita bakal dapet min C per 1, min C, tuh min C, 3 kali min C per A, berarti 3 C sama dengan A, nah terus dimana kasus disini, kita tinggal lanjut ke X3 kali X4, oke ini sebenernya videonya udah agak lama, dan oh iya oke gue tau, jadi X3 kali X4 itu kita masukin dari sini, kita bikin X3 kali X4, itu berarti sama dengan C per A kan, dimana C per A nya disitu adalah, A nya itu, C nya itu serangan A, dan A nya itu serangan 1, karena ini kan X kodat plus BX plus C kan, berarti ini serangan A, berarti kita tinggal bikin X3 kali X4, serangan A, serangan A, serangan B, dan kita masukin A nya itu, ke sini, A itu serangan 3 C, berarti kita dapet 2 persamaan, 9 A serangan B sama 2, 27 C serangan B, terus PK2, oh ini udah disini, oh ini basically ini yang gue tulis disini, oke terus ditanya A plus B per C, udah tinggal masukin aja, tapi variabelnya sama, kita masukin C nya semua, ini kan A serangan 3 C, masukin, dan B sama dengan 9 A, tapi dia pengennya, eh dia pengennya, biar kita enak dapat persamaannya itu, enak, kita bikin hitungnya C semua, selanjutnya C nya, akhir-akhir kita coret, berarti kita masukin B serangan 27 C, dan masukin angka A, serangannya di bawahnya kan C doang, berarti kan kalau mereka kita jumlahkan, jadi 30 C per C, 30 C per C, dimana, oke selanjutnya selanjutnya, 30 C per C, dimana C nya bisa kita coret, jadi selanjutnya itu 30, oke jadi itu selesai, pembahasannya, kalau menurut lo videonya bermanfaat, lo bisa bantu gue balik dengan subscribe, dan share videonya ke temen lo, dan kalau lo pengen ada soalan buat ditanya, atau gue bikin videonya, lo bisa, lo bisa lain gue, dengan soalan yang pengen lo mau, nanti gue bikin videonya buat lo, udah itu aja, ntar ini kedengeran kan ya, kedengeran kok, oh iya sama komen, terima kasih dong biar gue seneng, selamat menikmati,